Oke, pada sesi ini kita akan mencoba melakukan analisis aksesibilitas, melanjutkan data titik tadi yang sudah kita buat, laseh kitchen dan nasi goreng. Kita membutuhkan data jalan, membutuhkan data rumah mungkin, yang paling utama adalah data jalan, karena manusia berpindah dari satu lokasi ke lokasi lain menggunakan jalan, dari rumah menuju tempat makan menggunakan jalan, bukan jarak terbang, bukan jarak lurus, sehingga kita butuhkan plugin Quick OSM. Tadi saya contohkan mengecek plugin, di menu plugin, kemudian setelah terinstall, kita pilih map preset urban, kemudian jangan lupa men-set canvas extend, jadi nanti Quick OSM akan mengunduh data sesuai dengan batas wilayah yang ada di map display. Nah, di sini sudah muncul data rumah atau building ya, atau persil, kemudian juga jalan. Ini adalah salah satu cara mendapatkan data yang sifatnya open, yaitu dari open street map. Kita bisa ubah simbolnya dengan simbol yang sederhana, single symbol, adalah data jalan, kemudian kita akan pindahkan data titik ini ke atas ya. Jadi salah satu dasar dari SCG, overlay, yang paling bawah biasanya raster, kemudian polygon, garis, dan titik. Kita lihat di sini antara titik dengan jalan, itu ada jarak ya. Ini tidak tepat di atas jalan. Ini katakanlah 10 meter atau 20 meter. Ini akan digunakan sebagai toleransi dalam mencari rute ya. Analisis aksesibilitas menggunakan service area analisis. Kita membutuhkan data jalan, jaringan jalan. Kemudian membutuhkan data titik start. Titik startnya adalah tempat makan. Di sini ada travel cost, ada 2, distance, itu dalam meter. Karena datanya masih dalam format FSG 4326, kita hitung ya, 400 meter, itu adalah walking distance, 5 menit. 400 dibagi 111 ribu. Sudah kita isikan, travel costnya adalah 0,0036. Kita coba ya, kita tes. Tidak perlu mengubah dari lat long, dari geografi koordinat sistem menjadi meter. Kita tes apakah berhasil atau tidak. Kita tes. Kemudian kita lihat di sini service area lines masih dalam temporary layer. Kita ubah simbolnya. Ternyata service area-nya terlalu kecil. Jadi ini adalah satu hal yang tidak mungkin. Sehingga kita harus ubah dulu datanya menjadi meter. Dari GCS WGS 84 kita ubah menjadi meter. Karena tempatnya di Semarang, maka zonanya ada di zona 49 south. EPSG 32749. Begitu juga untuk jalan ya. Kita ubah juga ke dalam meter. Ke dalam zona UTM. Yang sama dengan data tempat makan. Sehingga kita lakukan lagi service area. Dengan menggunakan tempat makan UTM dan jalan UTM. Kita pilih layer yang merepresentasikan jalan, yaitu jalan UTM. Kemudian tempat makan UTM. Shortest distance-nya 400 meter. Yang sama dengan 5 meter berjalan kaki. Kemudian topologi-nya kita buat 30 tadi ya. Kita lihat. Data service area-nya. Hampir atau bahkan mungkin mencakup semua area with interest ya. Karena memang wilayahnya kecil. Nah sehingga kita ubah ya kriterianya menjadi lebih kecil ya. Menjadi lebih pendek. Supaya kita dapat melihat mekanisme yang terjadi ya. Kita ubah travelnya menjadi 150 meter. Kemudian service topologi tolerance-nya 30. Kita perjelas simbolnya. Nah disini ada jalan berwarna biru. Kemudian service area-nya sebagian ya. Jadi tidak seluruhnya. Nah untuk menghitung jumlah penduduk yang ada di dalam daerah layanan. Maka kita harus mengubah data dari garis menjadi poligon. Kita harus mengubah data jalan ini jadi poligon menggunakan buffer ya. Dan nanti kita bisa hitung dari wilayah tersebut ada berapa banyak penduduk. Nah sedangkan informasi penduduk itu ada di dalam daerah. WorldPOP ya. Saya akan gunakan data WorldPOP yang sudah dipotong untuk wilayah Semarang. Dan perlu diingat. Sistem koordinat dan proyeksi peta dari kedua data harus sama ya. Nah disini karena WorldPOP-nya masih dalam latitude-longitude ya. Dalam geografi koordinat sistem kita harus ubah dulu. Nah untuk menghitung ya daerah cakupan tersebut kita akan buat buffer ya dari service area. Kita lihat disini dari dua tempat makan ini cakupannya tidak overlap ya. Skenario ini dilakukan untuk menggambarkan bagaimana yang kita definisikan sebagai daerah aksesibilitas ya. Daerah yang dicakup dalam jarak tertentu dari satu layanan publik misalnya atau satu toko atau satu fasilitas kesehatan ya layanan publik contohnya. Nah disini kita gunakan zonal statistik ya. Kita bisa cari di menu processing toolbox kita ketikkan kata kunci zonal kemudian ada zonal statistik. Tapi karena data yang kita miliki untuk WorldPOP itu masih dalam geografi koordinat sistem kita ubah dulu menjadi UTM. Kita simpan data populasi semarang pop UTM. Kita klik OK. Lalu kita jalankan kembali zonal statistik. Nah biasanya apabila kita sudah menjalankan beberapa tool ya di processing toolbox kita bisa akses yang recent toolbox ya. Kita pilih reason menu. Kita pilih sum. Karena data WorldPOP itu adalah kepadatan penduduk persatuan luas ya per piksel. Ini kita lihat. Kita bisa lihat. Cangkupan dari warung nasi goreng tersebut adalah sekitar 235, sekian ya. Tidak mungkin jumlah jiwa dalam koma kan ya. Kita harus gulatkan. Kemudian untuk lala C adalah 202. Ini kita bisa lihat. piksel-piksel ya yang ada di dalam WorldPOP itu menggambarkan kepadatan penduduk persatuan luas ya. Di sini 90 kali 90 atau 100 kali 100. Silahkan di cek di website. Selamat pagi! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.